Mahalnya harga beras membuat pemerintah menyalurkan bantuan beras di Sleman, Yogyakarta. Untuk satu desa, pemerintah telah menggelontorkan 16 ton beras untuk dibagi ke Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Sebanyak 16 ton beras jenis medium dibagikan kepada masyarakat yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Kegiatan pemberian bantuan beras ini diselenggarakan di kantor Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping, Sleman, Yogyakarta. Setiap kepala keluarga mendapatkan bantuan beras jenis medium seberat 10 kg. Sedikitnya terdapat 1.865 KPM yang mendapatkan bantuan beras. 1.865 KPM yang mendapatkan bantuan beras. Dan ini ada berapa tampaknya? Untuk tonasinya, sekitar 18 ton, 650 KPM. Baik. Baik. Baik, manfaatnya adalah keluarga yang masuk ke dalam data penyakar dan data BPNC. Lalu ada juga data tambahan sekitar 118. Syarat untuk mendapatkan bantuan beras, selain namanya sudah tercantum di Kelurahan, setiap warga harus membawa dan menunjukkan KTP maupun surat kepala keluarga. Hal ini dilakukan untuk mencegah bantuan tersebut tidak salah sasaran. Bantuan pangan dalam bentuk beras ini didatangkan dari bulog setempat. Setiap desanya diberikan 16 ton yang kemudian disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Penyaluran bantuan beras ini dilakukan selama dua hari dan diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran warga menyusul harga beras yang terus melambung. Selain itu diharapkan bantuan ini dikhususkan untuk konsumsi sendiri dan warga yang mendapatkan bantuan tersebut tidak memperjual belikan kembali beras yang telah diterimanya. Dari Sleman, Gali Wisma, Ainews, melaporkan.